Mungkin mau dijelaskan untuk dasar dialog kita pada siang hari ini, apa saja langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stok dan juga harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Silahkan Pak Isi. Terima kasih Mbak Dina. Jadi berdasarkan pantauan yang kami lakukan, SP2KB di Kementerian Perdagangan, ini memang tadi senada seperti yang sampaikan Mbak Dina, bahwa beberapa komoditas barang keputusan pokok ini memang mengalami penurunan. Jadi kita lihat memang baik dibanding minggu lalu maupun bulan lalu ini memang terjadi penurunan. Bahkan ada beberapa komoditas yang harganya itu di bawah harga acuan. Tadi ada bawang merah juga mengalami penurunan, kemudian bawang putih juga mengalami penurunan. Memang yang sedikit mengalami kenaikan adalah harga cabai, namun untuk harga cabai ini juga masih di bawah harga acuan. Jadi naiknya adalah naik menuju normal. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian langkah-langkah apa yang kami lakukan? Tentu yang pertama adalah kami melakukan monitoring secara masif, khususnya menjelang hari perayaan Idul Adha ini. Ini tentu bersama kementerian-kementerian terkait dengan KL terkait. Bahkan Pak Menteri juga beberapa waktu ini kemarin baru minggu ini juga melakukan kunjungan ke pasar, ke Semarang. Kemudian minggu lalu itu ada ke Semarang dan ke Cilegon. Jadi kalau dilihat sama sebenarnya harganya, baik secara kunjungan per pasar maupun pantauan yang rata-rata kami kumpulkan berdasarkan harga pantauan di 511 kabupaten, kabupaten, kota, di 38 promisi seluruh Indonesia. Jadi ini masih jenderalan. Kemudian yang kami lakukan, yang kedua adalah berkoordinasi. Karena sesuai dengan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2001, ini yang punya kewenangan adalah badan pangan nasional. Nah untuk Kementerian Perdagangan, untuk terkait dengan stok, kebijakan stok dan stabilisasi harga ini berfokus pada tiga komoditi. Yaitu terigu, kemudian tepung terigu, kemudian harga ikan, dan yang satu lagi ada harga minyak goreng. Nah kalau beberapa waktu yang lalu ini cukup rame di media bahwa akan ada kebijakan baru terkait dengan minyak goreng. Khususnya minyak goreng yang merupakan domestic market obligation atau DMO. Jadi memang akan ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan harga minyak goreng. Tapi sejauh ini Mbak Dina untuk harga-harga kebutuhan pokok memang cenderung stabil. Bahkan beberapa tadi saya sampaikan masih di bawah raktatara harga acuan. Itu Mbak Dina. Oke baik, lalu meskipun tadi kita sudah melihat begitu ya memang ada beberapa harga komoditas pangan yang stabil. Tapi ada juga yang naik, rata-rata kenaikannya adalah di sekitar 0,1% begitu kalau menurut website Mbak Panas. Tapi saya ingin bertanya kepada Pak Isi, bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan dimana pada saat ini kan daya beli masyarakat sedang terpukul. Salah satunya adalah sebenarnya yang dikeluhkan adalah harga-harga kenaikan harga-harga bahan pangan di level masyarakat yang harus kita akui terjadi. Bagaimana tanggapan Anda menjelang idul adha ini kan masyarakat tentunya butuh belanja tapi mereka juga sedang tertekan dengan beratnya harga-harga bahan pangan Pak Isi. Ya nah ini yang memang dengan kondisi Indonesia itu disamping sebagai konsumen juga sebagai produsen untuk komoditi-komoditi khususnya komoditi horti. Jadi memang harus dijaga kesimbangan antara hulu dan hilir gitu. Jadi kalau nanti harganya terlalu murah tentu kita akan berhadapan dengan para produsen, petani, peternak dan lain sebagainya. Sehingga perlu dijaga kesimbangan antara hulu dan hilir. Dan yang terjadi menjelang hari lebaran seperti kami sampaikan tadi, untuk yang naik itu memang ada kenaikan sedikit tadi antara 0,1 sampai dengan 1 itu untuk komoditi cabai. Nah komoditi cabai itu masih kenaikan juga masih dapat ditolerir karena masih di bawah harga acuan yang sudah ditetapkan oleh badan pangan nasional. Jadi masih ini. Kemudian harga telur cenderung stabil, kemudian ayam ini juga masih di bawah harga rata-rata apa, di bawah harga acuan yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan harapan dengan adanya harga acuan kan hulu dan hilir seimbang, petani, peternak ini mendapat keuntungan yang wajar. Sementara juga konsumen dapat membeli barang, memberi barang kemudian pokoknya itu dengan terjangkau. Nah ini yang mengatur keseimbangan hulu dan hilir ini memang menjadi tidak mudah karena kita, Indonesia ini harus menyeimbangkan antara hulu dan hilir. Nah kemudian untuk komoditi-komoditi yang tadi mengalami kenaikan seperti yang terjadi adalah gula. Nah gula ini memang mengalami penaikan memang karena untuk beberapa bulan yang lalu memang karena bulan yang lalu suplainya mengalami shortage. Nah ini sekarang bulan Mei ini kan sudah memasuki musim giling. Nah ini sudah stoknya sekarang sudah mulai terjaga dengan lebih baik sehingga harganya terjaga di sekitar 17 ribu per kilo rupiah di pasar. Karena ini yang menjaga hulu dan hilir ini tentu yang harus dilakukan. Nah kalau kemarin shortage ini memang dipenuhi untuk gula konsumsi sebaiknya adalah dengan mempercepat pelaksanaan impor sebelum memasuki musim giling pada bulan Mei ini. Sehingga harganya bisa dikendalikan menjadi lebih stabil lagi. Seperti itu Mbak Dina. Baik, selain menjaga harga komoditas pangan, kemudian menjaga stoknya juga agar tetap terjaga. Kalau tadi kita lihat di segmen sebelumnya kan ada pembahasan bahwa kalau dari pemerintah Presiden Cokowi Dodo lewat Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan ada 9 triliun yang diluangkan untuk pemberian bahan sos beras. Dalam bentuk beras sebesar 10 kilogram per keluarga di akhir tahun 2024 ini. Ini disebut-sebut tujuannya untuk menurunkan suhu panas di tengah inflasi bahan pangan yang tinggi. Kalau dari kemendak sendiri apakah ada intervensi yang sama? Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang daya belinya sedang terpukul. Selain menjaga harga tetap stabil dan juga stok itu sendiri, kalau dari kemendak sendiri apa lagi Pak yang dilakukan? Jadi yang di samping yang dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan pangan atau bantuan beras tadi yang 10 ribu kilogram itu juga ada pelaksanaan yang dinamakan SPHP. SPHP stabilisasi harga dan pasokan pangan ini dengan menggelontorkan beras ke pasar-pasar diharapkan dapat menyimbangkan harga yaitu sesuai dengan harga acuan. Untuk SPHP ini kan dijual dengan harga 12.500 per kilogram. Nah ini pemerintah di samping melakukan menggelontorkan ke pasar-pasar juga melakukan operasi-operasi pasar kemudian ada-ada kegiatan-kegiatan pasar murah. Seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu juga minggu ini, minggu kemarin ini, selama satu minggu ini Pak Menteri juga ke Cilegon dan kemudian juga ke Semarang. Ini juga termasuk menjual beras dari bulog tadi dengan harga yang lebih murah untuk supaya masyarakat bisa memperoleh harga dengan yang lebih terjangkau. Jadi ada kegiatan-kegiatan pasar murah, kemudian operasi pasar dan lain sebagainya. Tentu ini juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari daerah melalui dinas-dinas, baik dinas ketahanan pangan maupun dinas yang bimbangi industri dan perdagangan dengan pasar murah. Kemudian ada bantuan subsidi tanda kutip atau subsidi ongkos-angkut apabila memang diperlukan. Nah, untuk hal ini karena pemerintah melalui intres ini sudah menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan maksimal 2,5% dari bilan jatat terbukannya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam langkah pengendalian inflasi termasuk di dalamnya untuk pasar murah dan sebagainya. Seperti itu Mbak Dina. Terima kasih.